Halo guys, bertemu lagi sama Gua Tiri tentunya di vlog gua yang kesekian banyaknya Masih temanya tetap makan atau minuman dan bertepatan dengan bulan suci ramadhan tentunya Disini gua akan menampilkan atau kasih tau menu atau minuman yang cocok buat diminum di saat berbuka puasa guys Hari ini gua akan bikin video tentang Wah ini apa guys, ini es cincau guys Wah es cincau ini bermanfaat banget ya, karena cincau, daun cincau itu salah satu daun yang bisa dimanfaatkan untuk mengobati panas dalam guys Nah ini es cincau ini baik banget guys diminum apalagi di saat bulan puasa guys ya Di saat lagi pada terik-teriknya, tenggorokan kering, ini pas banget guys untuk diminum guys Ini gua beli hanya 5000 rupiah aja, ini udah gua pindahin ke cup ya atau ke gelas ya guys Nah tapi gak hanya itu guys, ini kan kalau es cincau seperti ini kan mungkin hanya terlihat wah gak bisa diapa-apanya Ini gua modifikasi guys, ini gua modifikasi dengan susu kental manis tapi yang warna putih ya guys ya Nah ini gua modifikasi, ini cukup aja sekitar 1 sendok makan guys Nah ini gua modifikasi, nah jadi rasanya seperti ini langsung gua aduk guys Aduk nih Nah ini gua aduk dulu Wow rasa, warnanya mulai berubah guys, jadi kecoklatan dia seperti ini, seperti susu coklat jadinya guys Nah, untuk budinya seperti ini guys Nah itu guys wujudnya, atau bentuknya yang setelah dicampur sama susu kental manis ya guys ya warna putih ini Nah ini, saatnya gua untuk cicipin guys Rasanya seperti apa Ini es cendol ini rasanya sudah manis, nanti kita cicipin ya, berdoa mulai Berdoa udah, sekarang kita tinggal cicipin guys Nah ini gua pake sudatan dulu Wah Wah ini enak guys Seger, manis, nah ini cincang itu terkenal seperti ini guys, suaranya hijau begini Hmm 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 Uh Sugernya Uh Uh Hmm 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 Nah, ini es sincau itu kan ada dari gula aren atau gula jawa, jadi warnanya sedikit kecoklatan. Nah, buat es sincau ini dia disaring guys secara buatnya. Bawang sincau, terus disaring, tinggal kayak di perut gitu. Nah, itu nanti setelah itu dimasak guys. Nah, jadi seperti sincau begini. Wow, ini tambah lagi ya, tambah lagi susah, ini pasti lebih enak lagi. Tambah lagi sedikit lagi. Wah, ini enak banget ya. Nah, tambah lagi kan. Wah, kita aduk lagi. Nah, seperti apa guys. Hmm, ini tambah mantep ya, mantep banget ini. Oh, selain lagi. Hmm. Hmm. Nah, selain warna atau susu putih ini, kalian juga bisa tambah susu kentara manis yang warna coklat juga bisa guys. Jadi varianya macam-macam gitu. Kebetulan di rumah gue, stopnya adanya ini. Jadi gue campur biar lebih ada rasa sensasinya gitu guys. Dan memang cocok gitu. Ini susu kentara manis digabung dengan minuman apapun, jadi rasanya lebih enak guys. Gitu. Jadi enak banget gitu. Cocok banget gitu. Hmm. Hmm. Oh. Dari susu banyak vitaminnya ditambah dengan ini guys. Jadi, daun cincang ini bermanfaat untuk panas dalam ditambah lagi susu. Jadi ini bener-bener banyak vitaminnya guys. Hmm. 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 Oh, harganya cuma Rp5.000 aja guys. Dan mungkin ga banyak yang menjuala es cincoh sekarang ya. Sudah mulai langkah guys. Yang ini gua nemu pas tadi mau berbuka puasa. Wah, enak ya pokoknya. Ini salah satu rekomendasi lagi di saat kalian nanti mau buka kuasa. Nah, apalagi kan sekarang bener-bener lagi udarnya bener-bener lagi panas-panasnya guys. Enaknya makan yang adem-adem atau yang minum-minum yang adem-adem. Sehingga nanti bisa menyegarkan tenggorokan. Dicampur dengan suku ental manis juga guys. Mau rasa apa aja kayaknya lebih cocok dan enak. Terima kasih udah nonton vlog buah. Sekali lagi terima kasih yang telah men-subscribe, komen, like, dan di-share ke teman-teman kalian. Sekali lagi, itu semua gratis guys. Jadi tidak ada yang namanya subscribe itu bayar-bayar sama sekali itu gratis guys. Dukung terus channel gue dan terus menonton. Jangan pernah bosen-bosen. Sampai ketemu lagi di vlog gue berikutnya. Bye-bye. sub indo by broth3rmax Terima kasih.